Kita dapat ayat belakangnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku sekalian Dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu dan semoga selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Masih bersama David, kali ini David Akan ke salah satu restoran ya Dimana ini salah satu juga makanan Yang terkenal di Arab Saudi ya Yang bisa dibilang famous atau yang Kalau bahasa primaspul ya, populer lah gitu ya Jadi orang biasa nyebutnya itu Nasi Bukhari Nah nanti dia itu gimana sih bentuk Nasi Bukhari yang sebenarnya Kalau kemarin David pernah buat videonya Cara buat Nasi Bukhari ya Nah kalian kita akan makan langsung ke restorannya Nanti disana itu kita lihat hidangan itu Seperti apa, cara makannya kayak gimana Dan pasangan itu Sama lauk apa yang pas gitu ya Nah nanti David akan jelasin disana Akan kita review gimana sih bentuknya Nah sekarang kita mau menuju ke sana Jadi tonton videonya Sampai selesai, jangan di skip ya Nah restorannya itu di dekat tempat David tinggal ya Nggak terlalu jauh gitu Tempat restorannya itu Yang berada di lokasi Zaidi Sebenarnya di semua tempat ya Mereka itu ada semua ya Restoran Nasi Bukhari ini Tapi karena di tempat dekat David itu ada Dan juga enak rasanya Karena waktu itu pernah sekali David itu beli Nasi Bukhari nya Dan enak banget rasanya itu enak ya Nanti kita lihat Seperti apa, kayak gimana bentuknya ya Nanti disitu David jelasin ke teman-teman sekalian Nah David juga masih tetap sama Makan berdua sama teman David ya Mr. Robbie Karena porsinya itu banyak sekali Satu porsi itu bisa untuk orang dua makan Makanya selalu ngajak beliau Biar bisa makan berdua Karena kalau David sendiri yang makannya itu Nggak akan bisa habis Karena porsinya yang besar Porsinya yang banyak ya Oke Nah Buat teman-teman sekalian Jangan di skip videonya Tonton videonya Sampai selesai Oke Oke Kita sebentar lagi Mau udah sampai ke restorannya ya Restorannya itu nggak terlalu jauh ya Dekat Ya paling berapa menit ya Ditempuh jalan kaki Sekitar 5 menit, 8 menit lah Nggak terlalu jauh ya tempatnya Nah kita udah sampai di restorannya ini Nama restorannya ini dia Matam Ar-Rus al-Bukhari Nah kita udah sampai di tempatnya ya Nanti kita review gimana sih di dalamnya Oke Mari kita lihat Di situ ada menu-menunya Tulisan menunya itu Bahasa Arab semua coy Mantap Ini salata-salatanya Ini salat-salatnya semua Oke kita masih menunggu Terima kasih jika sudah mengepaskan.. dan seperti ini.. bukan nanti.. saya akan bisa mengalami.. saya akan menjadi total baik ini.. kalau tidak bisa memperbaikannya.. saya akan memperbaikan mereka.. saya akan memperbaiki rata tapi.. saya akan memperbaiki rata.. saya akan memperbaiki sangat baik ini.. saya akan memperbaiki.. Jadi saya udah pesan Oke Apa namanya Kita lagi tunggu pesanannya Tapi bayarnya nanti Karena kita gak boleh masuk Jadi kita bisa lihat dari sini doang Nah itu dia ayamnya dibakar Kalau ayam shawaya itu Dipakarnya pakai mesin Alat mesinnya itu diputar-putar gitu Jadi kayak gitu proses dia masak Dia punya alatnya sendiri itu ayam shawaya Tapi kalau ayam yang apa Ayam yang fahamnya itu ayam bakarnya itu Faham itu bakar ya Tempat bakarnya itu disitu Sama kayak kemarin tempat untuk ngebakar kebab gitu Kira-kira seperti itulah Jadi kayak gini mesinnya itu ya Nah ini menamanya itu mesin shawayanya Jadi ayamnya itu diputar Jadi kalau di Indonesia bilangnya itu ayam guling Nah itu mesinnya kayak gini bentuk Jadi ayamnya itu diguling Di guling ya Ayam guling namanya itu ya Oke kita udah pesan Kita masih menunggu makannya diantar Karena ayam itu masih diputar ya Di panas shawayanya Jadi kalau makanan udah datang Kita akan lihat Kita akan review kayak gimana Makanannya tersebut Ayamnya apa sih kayak gimana Oke Tinggal kejelasin tadi kayak gimana Bensur ayam pahamnya Jadi gimana betul ayam shawayanya Karena nasi bukhore ini salah satu makanan yang masih terpopuler di Saudi Arabia ya Jadi semua orang pasti tau Gimana sih makanan nasi bukhore ini tuh Ayamnya Ayam paham itu ayam shawayanya kayak gini Oke Kita udah dapet salapnya ini Ada bawangnya juga ya Pokoknya udah dapet semua ini ada salat takam Salat lah Untuk pelengkap salam berasih ya Nah disini tuh temen-temen ya Ada dua jenis salat Bisa dibilang itu kayak sambalnya mereka Tapi mereka bilangnya salat Salat tahan Tapi ini aku pernah buat waktu itu Yaitu tomat yang di blender sama Tomat putih Kemudian dicampur ke tumbar Jadi dia itu di mix Nah kemudian disini Tapi mereka bilangnya itu salat tahan Dan dikasih cabai ya Kenapa dibilang salat tahan Dia itu dikasih cabai hijau sedikit Jadi dibilangnya salat tahan Nah sebenernya ada salat yang kedua Itu potongan sayur biasa Yang merah ini salat tahan Yang kedua ini dia salat biasa Nah disini tuh wajib ada lemwa Dan bawang Disini tuh wajib Jadi salat tahan Untuk menemani makan nasi bukori Sama salat yang biasa itu wajib Tidak pakai surat Karena kalau tidak ada salat ini Makan nasi itu tidak upload Nasinya sudah datang coy Mantap Jadi kita dapatnya setengah Jadi kita dapatnya setengah Untuk bentuk nasi bukori ya Jadi ada kismisnya Ada wortel yang sudah diparut Kemudian ada karnamon juga Jadi rempah-rempahnya tuh ada semua disini Jadi kayak ginilah bentuk nasi bukori itu ya Bentuk nasi bukori yang sebenarnya sama Seperti yang saya buat waktu itu Cuma kalau saya buat waktu itu Itu gak ada kacang ini Gak ada Sama Dapat ayamnya itu dua potong Dan satu potong ayam Syawaya Oke Jadi penampakannya itu seperti ini Nah sekarang mari kita eksekusi Kita coba Ini kalau makan itu pakai supro di tempatnya Ini ada plastik supro di sini Nah kenapa saya bilang Ini untuk piring satu piring ini Kalau di Indonesia itu bisa Untuk orang berdua Bahkan bisa untuk orang berdua Makan ini tuh bisa untuk orang berdua Makanya saya ngajak teman saya disini Bisa menemani saya makan baru Karena sepertilah bentuk satu potongnya sebesar ini Dan gede banget Harganya masih terjangkau Yang harganya cuma yang murah Gak mahal Eh porsinya tuh besar banget Bisa teman-teman lihat disini tuh Nasi segini Bisa untuk kita makan Bertiga kalau di Indonesia Makanya ya itu gede banget Ambil ukuran untuk setengah Setengah kilo kayaknya Oke Oke sekarang kita mau coba nasinya dulu Kita makan ya Eh Rumi Silah Nah ini tuh ayam bakar Saya ayam aja juga Faham Kalau bahasa orangnya itu Kalau kita bilangnya ayam bakar Tapi ini bumbunya bumbu orang Apapun Oke Bumbunya itu harus sampai ke dalam ya Jadi Rasanya tuh sampai ke dalam ayam ya Dan ada sedikit pedas ya Tapi enak banget Di bagian dada Sambung ini bagian kaki Enak banget Ini punya tuh Mereka mau coba yang satu juga Ayam Insya Allah ya Ayam yang Ayam yang Kata-kata tadi Yang siap bakar Itu di puter-puter Kalau di kita itu bilangnya kayak Ayam guling ya Jadi ayam itu diguling-guling Tapi disini dia menggunakan alat Jadi ada alat khususnya Yang tadi kayak video sebelumnya Sekarang kita coba ayamnya Itu ayamnya tuh Guling itu ya Dari mentah Yang kita dibumbuin Sampai dia lapar Dan teksturnya tuh lain Pecahnya juga udah pecah Karena Gak lah Gak lah Gak lah Gak lah Kurang lebih satu jam sampai Satu jam setengah Bisa menghasil Enggak Satu jam setengah sampai Dua jam setengah Jadi dia menghasilkan Ayam itu yang benar-benar Lembut Dan Bumbu yang benar-benar besar Karena penang lagi Di Sambung Ini ya Karena dia dibakar dengan api yang sangat pelatih Dan rasa ayam ini Gumbunya tuh terasat banget ke dalam Enak Dan sekarang waktunya Saya dan temen saya Makan sampai Gapas Oke Salah takai Jadi Kita harus sirap Sama Lemonnya Kemudian Baru deh Kita makan Seperti itulah kira-kira makan Dan sekarang Saya mau menikmati Bermakannya Oke Mari makan Mari makan Sumpah nih Enak banget Enak banget Jadi Tempat gundinasinya Tidak gulik Ditambah selatahan Kemudian tempat gundang salat Dengan salatan itu yang sambungin mereka ini Dan dikasih lemon Guri-guri itu makan Keluar banget Apalagi nasi itu Kaya ada rempah-rempah Kardamuk Kalau kita kapulaga Kapulaga ini mahal Soalnya di Indonesia Aku beli Empat biji aja Delakan rem Sekilo itu Kalau nggak salah Sama-sama Rp. 400.000 Sekilonya itu ya Karena memang dia Untuk nambah gurih Jadi Makan aja Jadi Bermakannya Waktu aku Nge-demo Masakan Semu Korea Terutama Karena Di video Musuhnya Dia Cepung Musuhnya Ape Jadi Tipis Cipis Nanti Kita Coba Teman-teman Cari Cipis Itu Apa Nanti Kita Jadi Dia Boleh Ternak Koki Kacang Ini Sudah Dibus Itu Sebagai Tambahan Garnisa Sebenarnya Kaya Iswis Jadi Tambahan Sebagai Garnisa Untuk Lengkak Sampai Wortel Jadi Oke Teman-teman Jadi Seperti Itulah Penjelasan Tentang Sibukhori Jadi Pasangannya Kalau kita makan Sibukhori Pasangannya Sama Ayam 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 Yang dibanggar Sama Itu Penangkut Tempah 4 Mereka Dan Satu Lagi Sama Dajat Shawai Ayam Ayam Seperti Video Rekan Segini Ayam Dibuling Pelan-pelan Dengan Api Dengan Api Yang Setah Dibakar Pelan-pelan Itulah Pasangannya Disandingkan Dengan Salat Tahan Salat Mereka Salat Mereka Dan Salat Potongan Biasa Dengan Bawang Bombay Karena Saya Gak Suka Bawang Bombay Jadi Gak Saya Makan Dan Setengah Setengah Seperempat Potong Memon Pasangan Pasangan Nasib Bukoli Yang Asli Yang Sebenarnya Makan Makan Nasib Bukoli Mungkin Di video Semua Saya Tengah Buat Itu Terimakasih Buat Teman-teman Yang Sudah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Semoga Video Ini Bisa Menambah Wawasan Teman-teman Sekalian Dimanapun Kalian Yang Belum Like Jangan Lupa Like Dan Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Video Saya Oke Karena Saya Semangat Lagi Untuk Melakukan Video Video Yang Baik Sampai Jangan Sampai 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 Bye Bye